Intro Halo teman-teman, kembali lagi di TriPots Tri Brata Podcast Gak siap dia ya Tapi lanjut, lanjut, lanjut Abis ngapain itu? Gak, gue udah pikiran nih, banyak banget tipe pikiran gue Oke, ini udah episode ke-6 Gue juga mau ngucapin terima kasih lagi dan lagi Kita gak ada busen-busen ya, ngucapin terima kasih ya Buat teman-teman yang udah setia nonton nih Yang udah dari episode 1 sampai episode ini ya Nah buat yang belum nonton episode 1 Ada playlistnya nih di kita Jadi kalian coba klik aja link di bawah lah ya Untuk play this TriPots Dari episode 1 sampai ini kalo udah tayang Betul Buat lo juga yang pengen kasih saran nih Kita mau bahas apa lagi selanjutnya Bisa langsung drop aja di komen Nanti bakal kita reset Nah gue juga penasaran nih ngomong-ngomong tadi Apa minta saran Kenapa? Kita mau bahas apa kali ini? Sebenernya bingung nih mau bahas apa Cuman tadi gue sempet baca berita kan Oke Jadi beberapa waktu lalu tuh Masyarakat sempet dihebohkan nih Terlebih dari media sosial Yang katanya bakal ada tsunami 20 meter Lo tau gak sih berita itu? Oh gue sempet baca Tapi gue kayak Gak mengikuti lebih dalemnya Selama 20 meter Gak gitu Gue tau itu Apa itu? Apa? Ada jurnal ya kan? Ada jurnal ya Ada yang meneliti itu Nah itu gimana sih? Jadi Sebenernya Sebelum itu memang kan bermula dari peneliti ITB nih Yang udah melakukan penelitian ini Dari beberapa tahun kebelakang Sampai akhirnya di tahun 2020 ini Peneliti ITB Yaitu Sri Widian Toro Itu menjelaskan perihal risetnya Yang mengatakan bahwa Bakal ada tsunami setinggi 20 meter Di bagian selatan Jawa 20 meter tinggi 20 meter tinggi banget cuy Segedi ini ya Mungkin dari lantai bawah Bisa Bisa di lantai ini bisa sampai 20 kan? Nah Tapi Ada beberapa Ini nih Indikasi yang Mengatakan bahwa Di 20 meter itu Di wilayah tertentu aja Oh Jadi gak semuanya rata 20 meter gitu? Iya Lu tau kan Kalo tsunami itu Terjadi dari patahan lempeng Iya patahan lempeng bawah laut Iya Jadi kalo misalkan dia nih lempeng itu patah begini Berarti kan air Pasang Iya Air laut surut dulu Iya iya surut ya Surut dulu Nah setelah itu Kalo dia ketutup lagi Baru air naik Naik Iya 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 Nah itu bisa Terjadinya tsunami Cuman pada tsunami yang diprediksi Sama peneliti TB ini Yang diperkirakan 20 meter tingginya Itu ketika dua lempengan ini Pecah secara bersamaan Oh jadi patah gitu Iya Jadi Secara bersamaan Misalkan yang ini dulu nih Langsung ini gitu loh Oh iya 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 Itu bisa mengakibatkan tsunami setinggi 20 meter Dan itu diperkirakan kalo misalkan terjadi di Selatan Jawa bagian barat Selatan Jawa bagian barat Berarti Jawa barat Ujung Banten Oh iya di Banten Banten Loh Banten itu kan waktu beberapa tahun yang lalu kan setengah juga ya Iya Tsunami juga kan tahun 2017 Eh 2000 tahun ya 19 atau 18 tahun gitu Iya Nah pokoknya sekitar tahun segitulah ya Nah Itu kalo itu udah datang Iya Tsunaminya kan gak datang Kalo ini kayak diprediksi Betul Itu bisa mengakibatkan tsunami kalo misalkan Ya terjadinya di bagian Banten ya Cuman beda halnya kalo misalkan patahan itu terjadi di bagian timur Jawa Oke Kalo misalkan patahan itu ada di timur Jawa Tsunami diprediksi bakal setinggi 12 meter Oh beda tuh Beda Cuman dampaknya bener-bener dampak sampai ke Bali Sampai ke Nusa Tenggara Tingginya itu 12 meter dan panjang 4 meter merata gitu Sampai di Nusa Tenggara Barat Kemudian untuk di wilayah-wilayah lainnya nih ya Kayak di daerah Cilacap, Jogja Pokoknya wilayah-wilayah selatan lainnya itu Tsunami juga bakal Ya bakal kena dampak lah Di sini setinggi ya mau dapet sekitar 4 meter 4 meter Oh oke Gitu jadi rata gitu 4 meter Nah disini gue juga dapet nih ya Dalam penelitian ini yang di publish di Nature Saints Disebutkan kalo misalkan riset ini tuh melibatkan peneliti multi disiplin Maksudnya apa tuh multi disiplin? Nah jadi peneliti ini kayak peneliti gabungan gitu loh Jadi ada peneliti dari ahli tsunami Terus juga ada ahli data global positioning system atau GPS Jadi riset ini tuh sebagai apa namanya Sebenernya diambil dari sisi Banyak sisi gitu loh Video desain internasional? Ya Jadi banyak sisi tentang seismic GAP Di selatan Pulau Jawa Gitu Jadi di Apa namanya gue juga sempet baca di beberapa media online ya Tentang tsunami ini Ya jadi kan memang Sebelumnya udah dipredisi bakal ada tsunami Cuma akhirnya peneliti tuh mencari tau nih Sisi sebelah mana gitu loh Yang bakal terdampak tsunami ini Ternyata? Ternyata memang ada sisi di bagian selatan Pulau Jawa Karena gini loh Lo tau kan negara kita kan emang kayak Dikelilingi sama lempeng-lempeng Iya Itu kan Jadi ada pergerakan bumi Yang mengakibatkan ada celah patahan yang bisa mengakibatkan 20 meter ini Dan gue juga sempet baca Kalau ternyata Ya gue gak tau lah ya Karena kan kita hidup di jaman yang Jaman sekarang nih Modern Nisasu lah Jadi jaman dulu itu Tsunami Stigini tuh memang rutin terjadi Karena pergerakan lempeng di bawah itu setiap 500 tahun sekali 500 tahun sekali? Kalau gitu dari sekarang itu berarti dari jaman apa itu? Ya gue kurang tau lah itu dari jaman apa Kayak misalnya gini loh Dulu kan Indonesia masih Kalau kita bahas geografi ya Indonesia tuh masih nyatu sama negara-negara lain kan? Sebelum akhirnya dia membutuh kepulauan sendiri Oh iya Oh iya Dan harus rali juga Ya Nah itu dia mengakibatkan Karena ada seismik yang pecah Itu bisa mengakibatkan pulau-pulau kayak Indonesia yang sekarang gitu Ya pergeseran berarti kan Pergeseran pulau gitu Nah mungkin yang di tahun ini bakal diprediksi Ya ini juga cukup parah sih Cuman karena memang adanya kemajuan teknologi ya Jadi itu diketahui dari sekarang Iya jadi masyarakat juga harus dihimbau kayak lebih aware lagi gitu loh Tapi menurut lo gimana nih dengan adanya penelitian dari ITB ini yang mengumumkakan bahwa nantinya bakal ada tsunami Benar sih ini Karena menurut gue ini data loh Ini masalah data Ini bicara data Dan data itu sudah ada risetnya Apalagi ini masalah geografi Dan lempeng lah ya Istilahnya ini udah ada ilmunya nih yang membicarakan ini Dan data yang sudah dikeluarkan sama ITB ya tadi itu gak bisa diraguin lagi sih Jadi itu kayak itu membuat kita aware bener-bener aware Bahkan untuk orang-orang yang mungkin punya trauma terhadap tsunami ya kan Di Indonesia itu udah pernah ada Dapak ada tsunami tuh Yang kemarin beberapa tahun lalu di Palu Di Palu Di Palu Terus di Lombok gitu ya Lombok Lombok sama di Anyer Nah itu kan kayak Mereka itu pasti punya trauma Nah kalau misalkan data itu gak akurat ya gak mungkin gak akurat sih Karena udah ada ilmunya kan Nah ini bisa menimbulkan apa ya Bisa dibilang anik juga sih Apalagi di daerah-daerah yang udah pernah terdapat tsunami gitu lah Walaupun kayak daerah-daerah di pertengahan Pulau Jawa ini kan kecil kemungkinannya untuk kena Tapi bukan berarti kita juga harus santai-santai aja gitu Tapi kita juga harus tetap berdoa dan tetap aware Dan yang namanya bencana itu kan gak lepas dari kendak Tuhan Ya gue sendiri itu Tapi memang ini ada si positifnya juga lah ya Jadi kayak dengan adanya penelitian ini Jadi kan penelitian itu juga bisa ngasih tau nih ke masyarakat gitu loh Bahwa supaya masyarakat tuh bisa prepare gitu loh Oh iya betul Seenggaknya Ya walaupun kita gak tau terjadinya kapan ya kan Tapi kan kita bisa lebih prepare nih Kita harus berbuat apa nantinya gitu loh ketika tsunami itu datang Karena gitu loh Sebelum terjadinya tsunami pasti kan kayak ada alarm yang bunyi gitu kan Iya iya Bahkan ada kan kalau di daerah-daerah tertentu kayak di pantai-pantai gitu kan ada jelur evakuasinya tuh Nah iya kayak gitu Kalau lu perhatiin kalau lu ke Anjar atau ke Bali di pinggir pantai itu selalu ada jelur evakuasinya Biar mereka ke tempat yang lebih tinggi Iya sepuluh Nah kayak gitu Nah mungkin kalau itu harus dipercepsi Terutama kayak mungkin yang sekarang kan nih Pandemi kayak gini kan masih ada orang yang liburan tuh Iya Nah ini kan tadi kan kita ngomongin soal data ya kan Dari hasil riset Nah biasanya Indonesia itu kan erat kaitannya dengan folk Dan mistis dan apa namanya Mistis dan alamnya lah maksudnya dengan panggilan alam dan segala macem Yang bisa dikatakan ini apa ya Cenayang mungkin ya Oh oke Kira-kira ada juga gak sih yang membahas dari sudut pandang itu? Ada pastinya Jadi beberapa waktu lalu juga pas gue denger berita ini Gue sempet cari tau gitu loh secara visual di Youtube ya Dan pas gue lagi nyari-nyari itu ternyata memang ada Gue gak sengaja juga ngeliat dan gue akhirnya ketonton Gue klik bahwa ada anak indigo Ya dia juga menjelaskan tentang Ada hubungannya lah dengan Tsunami 30 meter ini Gitu Jadi dalam video itu gue ngeliat bahwa ada seorang anak laki-laki Ya dia tuh tidur Mimpi akhirnya dia dapet mimpi dan melihat banyak orang itu menangis gitu loh Meneteskan air mata Dan juga di sekelilingnya dia ngeliat bahwa ada air gitu loh Karena ya mungkin anak indigo itu kayak punya kemampuan Itulah ya Vision Kalau di Nenek Vision Ya kan? Dia gak bisa menyimpulkan ini ada hubungannya sama Tsunami 20 meter itu Atau enggak dia gak bisa menyimpulkan itu Cuman yang dia lihat Dia tuh ngeliat banyak orang yang menangis Ya banyak orang yang berjatuhan air matanya Dan di sekeliling orang-orang itu banyak air gitu loh Tapi dia disitu ngeliat ada mayat atau korban gitu Iya dia melihat korban Ya karena dia melihat orang-orang nangis itu Dan dia juga melihat banyak korban-korban yang kayak gitu Jadi gue juga gak Ya sebenernya gue sedikit gak percaya sih sama hal-hal yang kayak gitu ya Gue lebih percaya data Cuman lagi-lagi ini masalah kepercayaan Terus gue juga ngeliat Dan lo tau kan kalau sekarang ini di masa-masa pandemi Dan ada juga nih anak indigo yang meramalkan jauh sebelum Oh ini beda nih Beda Dan anak indigo ini pernah meramalkan jauh sebelum peneliti ITB ini Akhirnya mencatuskan bahwa hasil penelitiannya ini gitu loh Oh jadi dia tuh gak meramalkan potensi bencananya Tapi dia meramalkan riset si IPB ini apa yang terjadi Bukan Maksudnya dia udah meramalkan bencana ini Jauh sebelum peneliti ITB ngomong duluan gitu loh Ya jadi dia tuh pernah ngomong bahwa di masa pandemi ini Memang nih masa-masa pandemi kan masa-masa yang sulit lah Ya kan Dan dia juga bisa meramalkan bahwa Nanti bakal ada bencana yang bener-bener dahsyat Ya kayak banyak orang berduka pada saat itu Dan yang dia lihat tuh kayak ya udah dengan terjadi bencana ini nanti pandemi ini juga ikut berakhir gitu loh Begitu? Ya Waduh Dan dia tuh ya dia menjelaskan Dan yang dia lihat dia bilang tuh dia melihat banyak air di sana Itu tapi beda kan yang tadi itu yang lu bilang itu Ya ini beda orang Dia mengungkapkannya itu kapan? Maksudnya setelah data itu muncul dia baru mengungkapkan atau dari dulu dia udah mengungkapkan ke publiknya? Belum Jadi dia mengungkapkan ke publik ini di akhir tahun 2019 Oke Jadi kan dia sempat dateng ke salah satu acara lah ya kan Akhirnya video itu juga ada di Youtube Dan dia tuh ditanya untuk melihat di tahun 2020 ini bakalan ada apa gitu loh Cuman kan lagi-lagi kan untuk masalah seperti itu kan kita gak bisa nembang ya Karena kan itu kuasa Tuhan gitu loh Ya tapi ini menarik sih Karena menurut gue ya Perjadi menurut gue Anak-anak indigo itu adalah anak-anak yang dipilih oleh alam Kenapa begitu? Karena kayak mereka tuh orang-orang terpilih yang Lu pernah gak sih? Kayak gue pernah dibilangin sama temen gue Dia anak indigo itu adalah Eh betulnya Anak indigo itu punya misi di dunia Oh iya jadi dia lager itu dia udah Ya dia kayak punya misi di dunia ini Dia tuh orang yang misalnya berperan gitu lah Oke Kayak gitu sih menurut gue Jadi kalau dari sudut pandang mistis ya Ya mungkin punya keahlian khusus lah gitu Ya oke kita pakai seperti itu lah ya Ini kadang mungkin ada beberapa orang yang percaya juga Gitu loh Karena ada beberapa orang yang gak ngerti data Ya kan gak ngerti soal apa itu pergerakan tempeng Ya kan ada juga yang gak paham soal itu Walaupun di sekolah kita juga belajar ya Karena kamu yang terjadi yang senang itu gimana Nah disini juga ada indigo yang lain Yang dia tuh disuruh ngeliat gitu loh Di tahun 2020 ini ada apa gitu Dan dia menjelaskan bahwa di tahun 2020 ini Banyak banget orang-orang yang nangis gitu loh Orang-orang yang bersedih karena ditinggalkan Terus juga dia memprediksi bahwa di Ya gini loh di tahun ini kan memang ternyata Bencananya adalah pandemi kan Yang besar itu kan pandemi Maksudnya pandemi itu kan sampai ke dunia Ya dan dia juga bilang bahwa nanti bakalan Ini tuh berakhir bersamaan dengan adanya Gue gak bisa bilang ini tsunami Karena dia juga gak bilang ini tsunami ya Ini berakhir dengan adanya bencana lagi Yang akhirnya hilang secara bersamaan Gitu loh Jadi dengan adanya bencana baru Bencana yang lama yang belum selesai Ikut hilang juga Begitu? Iya Itu sih anak indigo yang waktu itu gue tonton di Youtube Oke itu menarik sih Makanya menurut gue ya Ini pendapat gue pribadi Anak-anak indigo itu adalah Anak-anak indigo itu dipilih oleh alam Kenapa begitu? Karena ya itu dia Ini gue pernah denger dari temen gue Karena anak indigo itu punya sebuah misi Di punya ini Ya gue gak ngerti itu maksudnya apa Ya intinya dia tuh punya misi Misinya apa Gak tau gue Pokoknya ya mungkin salah satunya itu Menghimbau Atau memberi tahu Gitu Jadi kan kayak Mereka tuh anak-anak terpilih gitu loh Dan Sebenernya ya emang gak bisa dipercaya sih Apalagi di millennial seperti ini ya kan Pemikiran orang itu terbuka ya kan Sama data Sama resen Nah cuman Kadang ini gak bisa lepas dari Apa namanya Pemikiran-pemikiran orang Indonesia juga Apalagi orang Indonesia kan Mistis juga kan Oh iya betul-betul Jadi menurut gue ini gak bisa dianggap kayak Ini mah apaan sih anak indigo kayak gini Kayak gitu Karena Gue menghargai juga lah Maksudnya kayak Dia menghibau seperti itu Ya mungkin ada benarnya juga Ada Sesuai tergantung kepercayaan masing-masing Ya kan Kalo misalkan gue sih Pribadi juga gue Agak sedikit Percaya? Ya sedikit Oke Walaupun gue tetep mengutamakan data Betul Data dulu Kalo misalkan ada yang punya vision seperti itu Menurut gue itu ya Mendukung Gitu loh Kayak misalkan nih ada data nih Ini ada data Tapi kalo misalkan data dipercaya Untuk orang-orang itu sekitar 70-80% Nih ada lagi anak indigo yang mengkreditkan Oh gitu Baru lo bisa mempercaya itu Kalo misalkan antara anak indigo dengan data Agak sedikit berhubungan gitu Ya mungkin bisa juga Jadi kan intinya orang Indonesia tuh Bener-bener harus aware Gitu lah kan Kalo misalkan dia ga percaya sama data Ya lo percaya nih Sama orang yang bisa melihat Oh iya bener Gitu Gitu sih Nah coba nih buat Teman-teman yang lagi nonton ini Kira-kira Lo lebih percaya sama data Atau Percaya sama ramalan anak indigo Penglihatan anak indigo Penglihatan anak indigo Ya itu menarik sih soalnya ya kan Ya Dua hal itu yang ga bisa lepas nih Ya kan Ada juga yang Dulu itu kan kita juga pernah diramalkan kayak gitu Bahkan bukan kita doang dunia Oh betul Bahkan ada filmnya Bahkan ini bukan konteksnya ya Bahkan ada filmnya Dan ternyata itu salah Ya kan Nah kita lihat Ya pokoknya Baik itu dari ramalan atau bukan Ya kita harus berdoa Tetep kita harus berdoa Padahal yang maaf kuasa Kita berserah juga Mereka Dan juga kita jangan lupa untuk ibadah tentunya Betul Coba deh buat teman-teman nih Gua mohon Engga gua mohon deh kayak Kalo misalkan lu punya opini pendapat yang berbeda sama kita Bisa langsung komen aja Siapa tau itu juga nambah pengetahuan juga buat kita Itu yang paling penting Jadi kita juga bisa belajar dari kalian yang lebih tau Ya kan Atau yang punya pemahaman sendiri mengenai prediksi akan bencana ini Ya kan Karena ini Kalo misalkan Ini bukan masalah Ini bukan sesuatu yang Mungkin di episode kali ini cukup sampai sini aja Jangan lupa juga untuk like, comment dan juga subscribe Dan juga jangan lupa buat nonton video-video reports yang episode selanjutnya Betul Saatnya juga nih Gua Siddiq pamit menunggu diri Dan juga gua Vian pamit menunggu diri Salam Tribrata Sayang Jangan lupa Jangan lupa Dima kasih Terima kasih.